Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Indah Wayurizki NPM 17.030 dari manajemen malam ambil pemasaran internasional dan saya akan mempresentasikan tentang PT.KB Pharma langsung saja, cekidot PT.KB Pharma TBK disini ada dua logo dulu Kalbe yang paling bawah itu Kalbe Pharma yang logo Kalbe Pharma ini hingga 2007 saja dan sekarang di-upgrade lagi dengan desain yang lebih bagus dan sesimpel mungkin sampai saat ini yang paling atas Kalbe yang ada gambarnya ibu dengan anak dan disini saya akan menjelaskan dulu tentang satu, sejarah PT.KB Pharma TBK kedua, risiko PT.KB Pharma TBK ketiga, keuntungan PT.KB Pharma TBK dan keempat, kerugian PT.KB Pharma TBK Sejarah PT.KB Pharma TBK Kalbe Pharma didirikan pada 10 September 1966 oleh enam saudara Kalbe Pharma telah jauh berkembang dari awal mulanya sebagai usaha parmasi yang dikelola di garasi rumah pendirinya di wilayah Jakarta Utara Saat ini, Kalbe adalah salah satu perusahaan parmasi terbesar di Asia Tenggara Selain di Indonesia, Kalbe memiliki 10 cabang di luar negeri yaitu negara-negara ASEAN seperti Singapura, Filipina, Malaysia, Thailand, Kamboja, Vietnam, Myanmar, Sri Lanka, Negara, dan Afrika Selatan Selama lebih dari 40 tahun, sejarah Kalbe pengembangan usaha telah gencar dilakukan melalui akuisisi strategis terhadap perusahaan-perusahaan parmasi lainnya Pelaksanaan konsolidasi Kalbe Group pada tahun 2005 telah memperkuat kemampuan produksi, pemasaran, dan keuangan Kalbe sehingga meningkatkan kapabilitas dalam rangka memperluas usaha Kalbe baik di tingkat lokal maupun di internasional Nah, disini ada contoh brand yang masih diproduksi oleh PT Kalbe Pharma yang paling atas itu Promag Pastilah, orang-orang pasti tahu Promag kan dan banyak dikonsumsi oleh orang yang penderita emah harus minum Promag dan yang dibawah itu Misagrip Misagrip itu bisa buat batuk, pilap, dengman, sama sakit kepala dan disini nomor 1, risiko persaingan usaha 2, risiko keuangan dan 3, risiko hukum dan regulasi Nah, nanti saya akan menjelaskan satu persatu ya di slide berikutnya Nah, ini dia Yang pertama itu risiko persaingan usaha Dalam era pasar terbuka sekarang ini persaingan dalam sektor parmasi dan produk kesehatan lainnya akan semakin ketat dengan banyaknya produsen lokal maupun internasional yang beroperasi Perubahan permintaan pasar, daya beli masyarakat yang terbatas serta kesiapan perseroan menghadapi persaingan bisnis yang tidak sehat Ini seperti banyaknya PT obat lain yang yang mereknya berbeda bukan PT KB Pharma saja tapi banyak PT-PT lain yang beroperasi untuk memperluas obat parmasinya Jadi, semakin banyak risiko persaingan usahanya lebih ketat dan kedua ini risiko keuangan akibat fluktuasi mata uang asing, anggaran, pembiayaan serta likuiditas karena sebagian besar bahan baku KB diimpor hal ini menimbulkan dampak dalam bentuk kerentanan terhadap fluktuasi waluta asing fluktuasi mata uang asing terutama dalam dolar Amerika Serikat sangat berdampak pada biaya produksi Nah kenapa jadi bisa risiko keuangannya itu karena kita ngimpor ngimpor ke luar negeri itu pasti keuangannya berbeda doang dengan Indonesia karena mata uang dolar Amerika Serikat itu lebih tinggi daripada kita satu dolar ini sudah 16 ribu kan makanya itu yang menjadi kenaikannya lebih besar Terus yang ketiga risiko hukum dan regulasi grup KB menghadapi berbagai jenis peraturan hukum dan perubahan regulasi yang terkait serta aturan yang dibuat dalam perjanjian dengan pihak ketiga yang mengikat grup KB sehingga dapat menimbulkan risiko hukum atau akibat hukum lainnya ini seperti hukum undang-undangnya selama kita harus wajib ngelapor dengan pihak ketiga atau yang menanam saham di PTKB itu hukumnya ya takutnya nanti ada perubahan undang-undang lagi tambah ribet karena risiko hukumnya selanjut ini ada kelebihan PTKB yang satu tanggung jawab yang terbatas dari para pemegang saham terhadap utang-utang perusahaan maksudnya adalah jika Anda termasuk pemegang saham dan kebutuhan perubahan perusahaan punya utang Anda hanya bertanggung jawab sebesar modal yang Anda setor dan tidak lebih ya kedua kelangsungan perusahaan sebagai badan hukum lebih terjamin sebab tidak tergantung pada beberapa pemilik pemilik dapat berganti-ganti dan ketiga mudah untuk memindahkan hak milik dengan menjual saham kepada orang lain keempat mudah memperoleh tambahan modal untuk memperluas volume usahanya misalnya dengan mengeluarkan saham baru dan kelima manajemen dan spesialisnya memungkinkan pengelolaan sumber-sumber modal untuk itu secara efesial jadi jika Anda mempunyai manajemen tidak cekap Anda bisa ganti dengan yang lebih cekap lagi lanjut ini kelemahan PT. Kalbe Pharma yang pertama PT. Kalbe merupakan subjek pajak tersendiri jadi subjek pajak pasti tersendiri jadi tidak hanya perusahaan yang terkena pajak dividend atau laba bersih yang dibagikan kepada para pemegang saham dikenakan pajak lagi sebagai pajak pendapatan tentunya dari pemegang saham yang bersangkutan kedua jika Anda akan mendirikan perseroan terbatas pendiriannya jauh lebih sulit dari bentuk kepemilikan usaha lainnya dalam pendiriannya PT. Kalbe memulukan akte notaris dan izin khusus untuk usahanya itu pasti ya pasti harus memiliki akte notaris dan izin karena ini sakut pautnya dengan hukum karena mengeluarkan obat untuk kesehatan manusia juga dan ketiga biaya pembentukan relatif tinggi empat bagi sebagian besar orang PT. Kalbe dianggap kurang sekret dalam hal dapur perusahaan hal ini disebabkan karena segala aktivitas perusahaan harus dilaporkan kepada pemegang saham apalagi menyakut labah perusahaan lanjut ini yang terakhir kesimpulannya PT. Kalbe Farma merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang parmasi yang didirikan pada tahun 1966 PT. Kalbe Farma TBK Perseroan atau Kalbe telah jauh berkembang dari awal mulanya sebagai usaha parmasi yang dikelola di garasi rumah pendirinya di wilayah Jakarta Utara Selama lebih dari 40 tahun sejarah perseroan pengembangan usaha telah gencar dilakukan melalui akuisisi strategis terhadap perusahaan perusahaan parmasi lainnya membangun merek-merek produk yang unggul dan menjangkau pasar internasional dalam rakah transformasi Kalbe menjadi perusahaan produk kesehatan serta nutrisi yang terintegrasi dengan daya inovasi strategi pemasaran pengembangan merek distribusi kekuatan keuangan kehalian riset dan pengembangan serta produk yang sulit ditandingin dalam mewujudkan misi untuk meningkatkan kesehatan untuk kehidupan yang lebih baik lagi dan terima kasih mungkin sudah sekian presentasi saya kurang lebihnya saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati